Kebahagiaan sekaligus keharuan saat ini tengah dirasakan oleh Umi Pipik dan putranya Abizar Al-Ghifari. Karena hari ini sang buah hati adibakan Za'ad Zahra telah resmi boyong dari rumahnya usai pernikahannya dengan Egi Maulana Fikri. Pernikahan itu digelar di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sebelumnya. Ditemui usai prosesi akar dikah, Umi Pipik mengungkapkan perasaan senang dan bersyukur karena prosesi pernikahan anaknya itu berjalan dengan lancar. Adik Adibah, Abizar Al-Ghifari bertindak menjadi wali nikah gantikan sang ayah. Umi Pipik merasa bersyukur dan haru karena akhirnya bisa mengantarkan sang buah hati tercinta hingga sampai tahap pernikahan. Umi melepas Adibah dengan ikhlas dan rido untuk menikah dan berumah tangga dengan Egi Maulana. Sebagai seorang ibu, Umi Pipik memberi doa terbaik untuk rumah tangga anaknya dengan sang suami. Setelah menikah, Adibah pun langsung ikut dengan suaminya Egi Maulana Fikri. Diketahui, Egi memindang Adibah dengan mas kawin atau mahar berupa 46 gram logam mulia, 14 gram perhiasan emas, dan uang sebesar 1.210 euro. Lantas, bagaimana dengan perasaan Abizar yang bertindak sebagai wali nikah dari sang kakak Adibah Kanza? Sementara, menurut penghulu dari KUA, menjelaskan suasana pernikahan berlangsung sangat haru. Bahkan, Abizar Al-Ghifari tak kuasa menahan tangis karena ingat almarhum ayahnya. Adibah Kanza dan Egi Maulana Fikri resmi menikah pada Minggu 10 Desember 2023. Pernikahan keduanya diselimuti air mata haru dari banyak orang yang menyaksikan, termasuk Umi Pipik, Ibunda Adibah Kanza. Air mata Umi Pipik terlihat terus berlinang sepanjang acara. Setelah perjalanan panjang, pernikahan Adibah Kanza dan Egi menjadi pembuktian bahwa Umi Pipik dan keluarga tetap kuat menjalani hari setelah ditinggal almarhum Ujai. Umi Pipik pun menegaskan kekuatannya tersebut tentu diberikan oleh Allah SWT. Setelah akad nikah dilaksanakan, rupanya banyak acara yang digelarnya, termasuk hadirnya Habib Rivki Al-Lidrus yang sengaja diundang oleh Umi Pipik usai akad nikah. Namun, ada hal menarik saat Habib Rivki tersebut tengah mengisi ceramah sekilas tentang pernikahan. Diketahui, Habib Rivki mengisi ceramahnya di tengah-tengah para undangan yang hadir di sana. Sementara kedua mempelai juga sedang duduk di kursi di hadapan Habib. Seketika, Egi Maulana dan Adibah salah tingkah setelah Habib menyuruhnya agar Egi suaminya meniup Adibah istrinya. Bukan ditiup Egi, malah menciumnya. Sontak saja momen ini pun membuat para undangan dan Umi Pipik serta Habib Rivki tertawa melihat aksi kedua mempelai tersebut. Terima kasih kerana menonton!